Hai hai guys welcome to my channel di video kali ini aku mau review 4 bulan pakai tada tapi sebelum ke video-nya jangan lupa kalian subscribe channel aku like video ini dan video yang lainnya jangan lupa juga share video-video temen-temen kalian dan saja videonya jadi kemarin aku tuh bulan kemarin udah nge-review tiga bulan pakai MSGlow gimana sih hasilnya kalian bisa langsung cek aja di playlist yang MSGlow disitu aku udah nge-review tiga hari pakai satu bulan dua bulan tiga bulan dan sekarang yang keempat bulan Nah kan aku spiel sedikit review yang ketiga bulan itu aku tuh ada kayak beruntusan di sini kan kurang baik ya itu ya sebenarnya tadi tuh aku tuh mau nge-review yang bagus-bagus karena emang waktu pagi aku tuh ngeliat tuh bagus nggak ada apa-apa cuman eh bakasnya kita agak mudah sedikit tapi masih ada sih tapi agak mudah sedikit sedikit tapi waktu tadi aku mau konten akan ngaca dulu ini dulu pakai lipstick pakai mascara sama pakai udah ngaca dulu gitu ya terus pas lihat muka Hai ha pas-pas lihat muka tuh kaget kenapa kok disini ada nge-jendol-jendol banyak kayak kayak kemarin disini gitu kalau kalian enggak jelas kalian bisa cek aja ini fotonya nah ini aku buletin biar kalian lihat sendiri Nah itu tuh beruntusan gede-gede guys dan sebenarnya masih banyak ini di bawahnya sekalian lihat tapi gak terlalu kelihatan dan sekarang aku mau gelapin dan ini kelihatan banget beruntusan kayak gini tapi kalau di pipinya lebih gede Nah sekarang lanjut di pipi sebelahnya cuma ada segitu sedikit tapi pada gede-gede aneh kan kalau kalian mau tahu gimana ini tuh enggak terlalu kelihatan sih kalau misalkan biasa aja tapi kalau misalkan di bener-bener dilihatin kelihatan banget gitu kan itu kelihatan banget kan itu tuh segitu tuh di gelapin sama aku dan kalau kalian mau lihat sendiri nih aku gelapin ya nggak kelihatan nah nah itu bekasnya masih ada nah si ini itu beruntusan itu disini beruntusan dan disini gede-gede gitu beruntusannya terus disini juga ada kalau yang tiga bulan kemarin kan beruntusannya cuma di sekitar bibir dan itu kecil-kecil sedikit lagi enggak terlalu banyak tapi ini tuh jadi beruntusannya gede-gede dan menyebar bukan cuma di bibir tapi disini 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 dan disini tuh ada tapi itu enggak kelihatan gitu kalau misalkan di di kamera tuh nggak kelihatan sengaja kelihatan gede dan banyak nah aku tuh bingung kenapa ya kenapa jadi gini kenapa padahal tadi pagi bagus kemarin pagi bagus cuma aku nggak tahu aku baru lihat atau nggak tahu gimana pas dilihat ini gede-gede banyak pas dipikir-pikir aku tuh kemarin tuh baru pakai si ini si ini Depthreatment Essence Nah aku tuh pakai si Essence ini masih dari LMS Glow kenapa sedikit lagi soalnya ini tuh bekasnya aku pakai terus dikasihin ke aku karena dia udah pakai skincare lain gitu Nah aku tuh pakai ini tapi kayaknya nggak cocok nggak tahu gimana jadi ada beruntusan gini deh ya gitu tapi waktu sebelum pakai ini bagus-bagus aja cuman emang cuman sebelum pakai ini aku reviewnya sebelum pakai ini dulu sebelum pakai ini sebelum pakai Essence ini bagus nggak apa-apa sih nggak kenapa-napa muka cuman ya emang enggak ada perubahan aja gitu kayak gimana ya kayak dari perubahan tiga bulan kemarin kemarin yang berubah tuh cuma udah gak ada sih peruntusannya lagi tapi bekas jerawat masih ada masih ada masih kelihatan hitam terus juga kulit nggak mutihin si bes aja itu sebelum pakai ini Nah setelah pakai ini malah ada beruntusan kayak di foto tadi gitu berarti aku nggak cocok kayaknya ya pakai ini yaudah aku stop stop aja pakai ini sayang habisin dulu dan nggak akan beli lagi Nah jadi kita langsung aja ke intinya review 4 bulan aku pakai MS glow itu bagus kenapa aku bilang bagus karena kemarin kan waktu di tiga bulan itu aku tuh ada beruntusan di sekitar bibir dan ini pada kering sekarang udah udah nggak ada beruntusan nggak ada beruntusan di bibir dan si ini nggak terlalu kering kayak kemarin gitu terus kita lanjut ke setelah pakai esen ini nah setelah pakai esens aku bukannya makin cepet hilang bekasnya atau lainnya tapi malah disini tuh ada beruntusan di sini beruntusan apa sih beruntusan gede-gede gitu kayak yang gatel-gatel gitu disini dan sini juga sebenarnya ada tapi gede-gede sedikit di sini di sini dan di sini di sini juga lagi ada jerawat tapi aku wajar sih kalau jerawat nggak papa deh udah gitu aja ya jadi kalian bisa apa ya bisa bedain sendiri lah aku aku nggak tahu ini apa ya reviewnya bagus atau enggak kurang tahu juga soalnya salah aku sih kenapa pakai ini ya pokoknya nggak tahu deh kalian bedain aja sendiri nah pokoknya apa ya gimana ya aku nyempurnanya bingung sebelum aku pakai ini essence bagus tapi setelah pakai essence jadi kurang bagus gitu aja gitu di aku ya kulit itu beda-beda ada yang kalian kau pakai esens itu bagus ya berarti bagus Kak kalau di aku pakai esens itu kurang bagus ya berarti kurang bagus tapi kalau kalian mau coba juga suruh aja sih soalnya kulit kita itu beda-beda ya ini Hans review dari aku review jujur aku ya kira-kira aku sih berharapnya nanti waktu review lima bulan pengennya glowing pengennya udah gak ada bekas jerawat di sini di sini udah nggak ada nah aku jarang pidi aku sekarang tuh jangan bikin video soalnya nggak tahu mau konten apa terus lagi kurang semangat juga jadi kalau kalian punya konten ide konten kalian boleh komen ya udah jelas kan ya udah jelas jadi sampai disini dulu aja video dari aku semoga video ini bermanfaat untuk kita semua jangan lupa kalian subscribe channel youtube aku like video ini dan video yang lainnya jangan lupa juga share video ini ke temen-temen kalian bye bye